Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Kripto Selamat malam teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kalian semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Oke, langsung saja teman-teman Oke, untuk market hari ini ya 3 hari ke depan ini overall stabil teman-teman ya Belum ada pergerakan yang signifikan Kecuali Siba teman-teman ya Siba kalau dihitung dari kemarin ya Dari minggu kemarin dia sempat turun ke harga 0-nya 5 teman-teman ya Kalau Siba waktu itu ya Tapi kali ini dia sudah kick 1-0 lagi ya Sudah kill 1-0 Jadi kenaikan signifikan juga menurut saya ke Siba ini teman-teman Dan Bitcoin lah kira-kira seperti itu teman-teman Karena sempat down kemarin Down-nya parah teman-teman ya Di dua itu yang saya perhatikan Dan disini teman-teman saya akan bahas tentang Luna 2 teman-teman ya Luna volume itu ini dia ada berita terupdate teman-teman Kalau kita lihat disini ya Waktu dia launching pertama Setelah di upgrade ya Dari Luna pertama itu Luna versi lama ya Dia waktu di listing itu teman-teman 15 dolar teman-teman Sekarang dia anjlok ke 1,9 Hampir 2 dolar lah teman-teman ya Tapi saya rasa ini Akan itu ya Akan bagus mungkin ya Ini kemungkinan akan bagus Karena ini harga terendah Karena diangkat dari U2D juga Si Dukwon ini ya Si founder dari Tera Luna ini teman-teman ya Dia berstatement kalau Luna 2 ini ya Tera Luna yang versi 2 ini teman-teman ya Ini akan lebih baik dari Tera Luna yang pertama Teman-teman kira-kira seperti itu Oke langsung kita cek teman-teman ya Oke disini diangkat dari U2D teman-teman ya Dukwon ya dari Tera Mengatakan dia telah hancur ya Oleh runtuhnya proyek Tapi disini dia tetap pesimis teman-teman ya Dia sorry Dia tetap optimis ya Bukan pesimis sorry-sori Dia tetap optimis bahwa Proke yang keduanya ini Lebih baik dari Tera yang pertama ya teman-teman ya Kalau kita tahu Tera yang pertama itu Sekitar harga Sebelum dam 116 dolar Kalau saya gak salah ya Sedangkan Tera yang kedua ini Teman-teman ya Yang Yang menurut pernyataannya Akan lebih bagus dari Tera yang pertama itu Harganya sekarang 1,9 dolar Atau hampir 2 dolar teman-teman Oke let's say 2 dolar lah Berarti Saya rasa ini juga Kalau kita termakan ya Termakan Sorry Dalam arti gini teman-teman ya Kalau kita percaya Dengan apa yang dikatakan Dukwon ini teman-teman ya Itu terserah kalian ya Kalau kita Kalau kita semua ya Tetap kembali ke Dior ya Do your own research Kalau kalian percaya silahkan Kalau saya sendiri ya Saya Belum begitu yakin ya Karena Dukwon ini teman-teman Namanya masih jelek teman-teman ya Jadi jangan denger gini juga Langsung serok Itu loh teman-teman Itu maksud saya Oke dalam wawancara baru-baru ini ya Dengan The Well Dengan The Well Street Journal Salah satu pendiri Tera yang kontroversial Yaitu Dukwon ya Dia mengatakan bahwa Dia hancur bener-bener Memang hancur ya kemarin ya Oleh runtuhnya proyek tersebut Dia berharap puluhan ribu investor Yang terkena dampak ledakan itu Bisa menjaga diri Oke Belum ada rasa tanggung jawab lah ya Belum ada niat apa ya Niat-niat Harus gimana Harus gimana Dia cuma meluncurkan proyek lah ya Saya rasa ini ya Kurang Kurang sempurna lah ya Itu tweetnya teman-teman ya Dukwon ini ya teman-teman Dikenal dengan tweet kasarnya ya Sekarang mengatakan bahwa Dia menyesali beberapa hal Yang dia katakan di masa lalu Oke Pada saat yang sama Dia yakin bahwa perusahaan Yang akan dapat menemukan Jalan menuju tindakan kedua Yang sukses teman-teman ya Pada saat yang sama Dia yakin bahwa perusahaan Akan dapat menemukan jalan menuju tindakan ya Tindakan kedua yang sukses Oke Kuan percaya Bahwa Luna 2 ini ya Luna versi terbaru ini ya Luna 2 Kalau di exchange teman-teman ya Iterasi baru dari Kriptokransi kontroversial ya Akan dapat menjadi lebih kuat ya Disini saya tekankan ya Dia meyakini Akan menjadi lebih kuat Dari proyek aslinya ya Jadi bisa dibilang Luna yang kemarin itu Apa ya Kalah lah sama Luna yang kedua ini ya Tapi kita gak tau ya Kedepannya akan seperti apa Ini akan lebih kuat dari proyek Proyek Luna yang kemarin ya Yang gagal bulan lalu Gagal sebenarnya gagal dari mereka sih Bukan dari kita Ya kan Dia mengklaim bahwa banyak pengembang ya Sedang bersiap untuk meluncurkan aplikasi mereka Di rantai baru Atau di smart chain baru teman-teman Wow Setelah Jadi gini teman-teman ya Kalau dia meluncurkan aplikasi Di smart chain baru Bisa-bisa di upgrade lagi Si Luna 2 ini teman-teman ya Setelah debut yang menjanjikan token baru Sudah turun 89% dari rekor puncaknya Saat ini dipergangkan di bawah 2 dolar Oke Tera yang menghabiskan 60 miliar dolar Menyebabkan penularan ya Penularan pasar yang parah Dan menarik banyak pengawasan Peraturan ya Teraform Labs Pengembang di balik blockchain yang gagal Juga menghadapi banyak masalah hukum Betul teman-teman Karena sempat diinvestigasi juga Si Teraform ini teman-teman Teraform Lob ini teman-teman Teraform Labs ini teman-teman ya Disini menghadapi banyak masalah hukum Seperti lansi dari today Today gugatan class action diajukan terhadap Perusahaan dan pendukungnya minggu lalu Dengan mengugat Menuduh mereka membuat pernyataan Menyesatkan tentang cryptocurrency teman-teman ya Kuan yang merupakan miliarder Kertas di puncak rally Luna Dia mengklaim bahwa dia telah kehilangan segalanya Namun dia menambahkan bahwa kehilangan yang begitu besar Tidak mengganggunya karena dia menjalani gaya hidup hemat Oke 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 Tapi ya untuk saat sekarang Kalau explain seperti ini teman-teman Semoga saja investor-investor yang sudah kecewa Dengan Tera Luna yang kemarin Bisa percaya sih Kalau saya belum 100% Saya lihat aja dulu ya Kalau ada pergerakan dan news yang bagus Bahkan pembuktian yang bagus Apalagi kalau Teraform Labs ini kan Dia masih dalam masalah ya Masih investigasi lah Masih diperiksa-periksa Kalau seandainya ini sudah stabil Dan Teraform ini bisa menang Dan menghapus rekor jeleknya Ya saya rasa bisa terjadi sih Saya rasa bisa terjadi Tapi kita lihat lah ke depannya seperti apa Intinya adalah etikat baik dari Dukun ini Untuk membuat Tera yang baru ini Akan lebih baik dari Tera kemarin Semoga saja teman-teman ya Oke kira-kira info dari saya seperti ini Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua Dan selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya